Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali komentar-komentar Ataupun ya DM dari teman-teman sekalian Belum terbalas Mohon maaf karena memang banyak banget yang masuk Dan ya disini ada salah satu request Jangan salahkan TV Salahkan orang yang pegang remote Dia yang sibuk tengok drama Korea Oke ini Ustaz Samsyul debat dari Senyum TV Langsung saja kita play videonya Let's go Oke ini dari Senyum Ustaz Senyum TV salah lah tadi saya tu Tak apa eh maafkan Tajuk kita kalau tengok tajuk yang dah Diamanahkan hari ni Tajuknya adalah Ataupun tengok balik Kenapa dah ingat dah tadi Tapi itulah kan Lupa Tajuknya Keluarga amanahku Menuju ke syurga Nampak? Macamnya tanpa seorang kan Dimilih tajuk Macam touching-touching sikit lah Tajuk-touching Tajuk-touching tak apa? Ni KOK ni Saya camas kat Syahlam Tajuk mereka pilih kan Esok biarlah rahsia Umat tajuk mengadu Itu tajuk ni saya kata kan Esok biarlah rahsia Saya tanya dia balik Dia nak minta kita sampaikan apa kan Tanya JK masjid Nak sampaikan apa Pandai-pandai lah Ustaz Sabarlah Kalau kau pilih tajuknya tu Kau suruh pandai-pandai aku lah Tapi ini KOK lah Keluarga amanahku Menuju kepada syurga Allah Keluarga amanahku Jadi bila kita sebut tentang amanahku Amanah kita Itu Suti biasa tak dapat elak Tak dapat elak Tiga Tiga perkara yang Allah akan tanya kita akhirat esok OK Allah tak tanya kita pun Kau dulu masa pencen dulu Kau pangkat kau gerit berapa OK Tak tanya pun Tak tanya kau dulu Bila last sebelum mati Berapa simpanan kau dalam bank Tak tanya Dia tak tanya Tapi Makna kita Di sebalik jawatan tu semua Allah taklah tanya Apa dia Nombor satu Allah taklah akan tanya tentang Nikmat Betul Nikmat Nikmat apa Pertama nikmat umur Hidup dulu Berapa tahun hidup Macam mana kau manfaatkan hidup ni Itu sebab penting tu Penting kita Memanfaatkan hidup kita ni Betul Buat apa Kalau tindak kan Saya nak beritahu kan Nak beritahu macam mana Buya Hamka sebut Buya Hamka Ni Profesor Hamka Di Indonesia kan Dia sebut apa Kalau hidup sekadar hidup Babi di hutan pun hidup Dia cakap macam tu Wah ada ayat dia tu Dia bukan saya cakap ni Dia cakap Kalau kerja sekadar kerja Kera di hutan pun bekerja Cuba fikir Makna apa beza kita dengan binatang Apa beza Makna beza kita ni Ada tujuan hidup kita Betul Saya cerita ni Kisah benar Saya naik kapal Pelayaran Islamik Saya naik Kapal Kapal tu Costa Victoria 14 tingkat Besar Oh besar tu Macam bangunan besar Masa tu Saya Imam Muda Azhar Ustaz Mohadi Jol Adalah beberapa Ustaz Singapura Pernah ada pergi Tapi masa naik kapal tu Dalam kapasiti kapal tu Dalam 2,000 lebih boleh masuk 500 kru Dalam 1,000 lebih dalam tu 300 Dekat 300 orang je Yang pelayaran Islamik tu Makna majority Yang bukan Islam Dalam kapal Okey Yang tak terdaya Dalam kapal tu Dugong pun ada Dalam kapal tu Dugong tu Yang mandi kolam Tak pakai apa tu lah Oh Itu dugong tu Kita lalu situ nampak Lepas tu kita pergi Lalu ada kelab malam Dia ada macam-macam dalam tu Betul Betul Tetapi bila kita lalu Dekat nak pergi tempat Yang kita buat Tempat yang kita dapatkan Sebagai tempat kita Nak semayang Kiamul Lail semua tu Tazkirah Dia dekat penghujung kapal tu Kita kena lalu kasino Fikirlah Beribu orang naik kapal tu Bila lalu kasino tu Paling saya tak terdaya Tengok ada seorang perempuan tua Kan Bukan Islam Saya tak nak sebut lah Bangsa apa Tapi bukan Islam lah Dia duduk kat Ke wheelchair lah Kesi roda Main jackpot Dah nak mampu Nak tengok dengan tahap Umur dah macam tu Macam Macam Saya dululah Masa saya kerja dulu Saya ikut dengan Pejabat agama Sekali pergi Dengan beberapa agensi SPRM lah Dengan apa Kita pergi sebu Kelab malam Kelab dandut Bukannya muda-muda Yang kena tangkap tu Tua nak mati lah Allah Situ masuk Tak tahan telinga ni Bingit tu Tak tahan telinga Bingit Suruh dia tutup Speaker tu Dalam kita Sober tu Yang seorang tua ni Bukannya bingit Apa-apa Dia minum Di malam tu Dipaluk speaker tu Cuba fikir Kita tak tahan bunyi ni Dia speaker tu dipaluk Cuba fikir Nak tunjuk mabuk Macam mana Jadi tu saya kat diri Umur kita macam mana Jadi jangan malu Malu ustaz Dah tertua bangkok Baru sampai kat Masjid Sultan Mubakar ni Malu ustaz Tak yang malu Dah sampai Itu paling mustahak Sebab itulah Nabi sayang kita Nabi minta Umur kita Jangan panjang-panjang Kenapa Sebab Nabi sayang Heran tak Kita tanya Kalau Nabi sayang kita Kenapa Nabi tak minta Panjang-panjang Umur kita ni Betul Tak Nabi minta Umat aku ni Jangan Kalau umat Nabi Muhammad ni Umat memang 60-70 Kebiasaan 60 Kau boleh sampai 60 Tu pencapaian tu Betul Kau 70 tu Extra 80 bonus 90 Gagal baganza Gagal baganza Tengok kita kategori mana dah Allah Maknanya Nabi minta Umur jangan panjang-panjang Supaya apa Supaya kita boleh bajet Umur 55 56 7 58 pencen 60 lah pencen Bila pencen Datang masjid Apa lagi nak kerja Koja dah kerja Macam-macam tompek Kita kerja lah Betul-betul Duit pun dah ada Banyak Anak pun dah lopeh Semua dah lopeh Rumah dah ada Kereta dah ada Apa lagi nak fikir Tinggal nak cari Aman ibadah Tapi janganlah Yang bunuh bodoh ni Tunggu 50-60 Tunggu 50-60 Baru dia Sama macam umat Nabi Nuh 950 tahun Allah Kosong masjid ni Yang tua-tua pun tak ada kan Okay Kita boleh agak lah Betul-betul Melahan ada sekarang ni Dulu kalau nak tengok Rancangan agama Kita tunggu Kamis malam Jumaat tu Kan Forum Perdana Adalah sikit-sikit Rancangan Nahi wal Islam tu Kan Kadang-kadang kita tengok Tapi Sekarang Setiap TV Rangkaian tu Betul Betul Banyak banget TV 1 Forum Perdana TV 3 Apa ni Apa Apa nama tu Potang tu Al-Kuliah Kan Kemudian TV 3 Dengan TV 9 Tanyalah Ustaz TV Al-Hijrah Sebanyak-banyak Program agama Astro Oasis pun ada Jadi sekarang Jangan salahkan TV sekarang teruk betul Patut kena haram Jangan salahkan TV Betul Salahkan orang yang pegang Remote tu Salahkan orang yang pegang Remote Macam drama yang sekarang ni Apa tajuk drama sekarang ni Adilia Sofia Macam tu Orang Pempat Betul Macam tu Kan Jadi makna kata Sekarang dah banyak Jadi kebanyakannya Orang dah sedar dah Dah sedar Yang umur ni Belum tentu lagi Kita sampai pada umur Yang kita sangkakan Betul Betul Jangan terpedaya Dengan muda Sebab mati Tak syarat tu Betul Jangan terpedaya Dengan sehat Sebab mati Tak syarat sakit Betul Ada orang tu Golak-golak Senyum-senyum Besok tak bangun Dah mati Ada orang je nak Patutlah malam tadi Muka dia lain macam Dah mula teori tu Mula-mula Malam tadi Patutlah Duduk senyap Yang belakang tu Nak mati Sedap betul Kita punya teori tu Tapi sebenarnya Kebetulan je Dah sampai masa Jadi Maknanya kata Umur kita ni Umur kita ni Jadi manfaatkan Besok lah Tak nak tanya Umur kau berapa 65 tahun Hidup Macam mana kau habiskan 65 tahun tu Betul Umur aku 30 tahun Ya Allah Macam mana kau habiskan 30 tahun Ada tak kau pergi Majlis ilmu Ada ya Allah Majlis ilmu Adalah 5-6 kali Kat mana kau duduk Biasanya belakang-belakang Tepi-tepi kat pintu Senang nak balik Ya Allah Contoh 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 Yang beralih Mula Kepit duduk Yang kedua Allah taklah akan tanya Nikmat muda Sebab muda ni penting Waktu muda dulu Gunakan untuk apa Manfaatkan untuk apa Betul Yang ketiga Allah taklah akan tanya Nikmat Nikmat apa Nikmat ilmu Kau manfaatkan ke tidak Kau sebar panjangkan ke tidak Itu Allah taklah akan tanya Betul sih Dapat ilmu Dapat Amal tak Tak Kata Ha Kau nak lah jawab Sebarkan tak kat lain Paling tudak dengan keluarga kita Abang Abang Orang perempuan tanya Abang tadi semain nyimat Macam mana abang Okey Imam tadi sampaikan apa Sama je Mana boleh sama Setiap minggu Ha Tadi tah Sama je abang Tak pasang sangat lah Masa kurbah pertama Sampan yang panjang tu Abang tidur tu Ha Tuduh dua pulak kan Mengaku jangan jujur Balik ceritalah Tadi abang dengar Ciamah tadi Ha Ustaz tu pesan Dia kata Orang perempuan Kena taat perintah suami tau Ha Jangan derah ke Dia cakap pasal Ha Umum ban Cakap pasal isteri je kan Suami tak ada Wah Mestilah macam Jadi Mana kata Sebar panjangkan Yang keempat Allah Ta'ala akan tanya Tentang nikmat Harta Itu pun ada kaitan Dengan keluarga kita Hari ni Nikmat harta ni Daripada mana Kita dapat Ke mana kita belanjakan Semualah Kita tak boleh nak cakap Eh suka hati aku Duit aku Aku nak belanja Mana suka hatilah Allah tanya Itu sebab Nabi Bila sebelum Nabi Wafat Nabi sakit Nabi tengok Ada lagi tujuh dina Dalam simpanan Yang susah hati Ni tujuh dina ni Kenapa ada lagi Ke rumah ni Pergi serakah Bagi ke orang Aku takut Nanti Allah Ta'ala tanya aku Allah Ha Allah Ta'ala tanya Pasal tujuh dina ni Jangan main-main Macam tujuh puluh sen Ada rumah gitu Tanya Ha Tuan tuan Nak cerita Bab duit ni Jangan main-main tuan Betul Bab duit ni kan Kita ni macam contoh lah Tiba-tiba lah Contoh kan Contoh Kita kat dalam masjid ni Tiba-tiba adalah Satu orang kaya datang kan Kepada semua jemaah Jangan keluar dulu Tolong tinggalkan Nombor akaun Pada AJK masjid Contoh ni Contoh tau Jangan Jangan ambil serius Banda lah ni Contoh Jadi tolong tinggalkan Nombor akaun Saya gembira sangat Tengok ramai Yang datang malam ni Dengan ini Saya akan bank-inkan Kepada semua yang datang Pada malam ni Setiap seorang 500 ribu Alhamdulillah Alhamdulillah 500 ribu Saya ingat Siap ada yang berhenti tu Dah kerja berhenti Ada orang lah Aku nak pergi berjalan Orang nak pergi Bercuti Nak pergi sana sini Nak pergilah Betul-betul Sebab pada kita 500 ribu tu banyak Rupa dekat Kelumpur tu Kat mana-mana wasa ni Ada orang yang Dalam bank dia 50 juta Tengah garu kepala Mana nak cik duit Pada dia 50 juta tu Tak banyak lagi Itulah bezo Allah Ta'ala Uji Muda dengan tua Sehat dengan sakit Lapang dengan sempit Hidup dengan mati Kaya dengan Tak Bukan kaya dengan miskin Allah Ta'ala Uji kaya dengan Kecukupan Ada orang kaya Tapi tak cukup-cukup Betul-betul Betul-betul Sebab harta kita ni Yang paling penting Ke mana kita belanjakan Lagi banyak kita sedokah Lagi lapang hati kita Oke guys sudah selesai videonya So gimana menurut teman-teman sekalian Semoga ini dapat menjadi Tambahan wawasan bagi kita semua Tambahan ilmu bagi kita semua Agar kita senantiasa Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menjalankan sunnah-sunnah Yang dianjurkan oleh baginda Demi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jangan lupa untuk senantiasa Berbuat kebaikan Karena kebaikan itu Akan datang kepada kita Dan insya Allah Kebaikan itu akan membantu kita Kelak di hari kiamat Maka daripada itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh